Dan hai, misalnya kita di Jajago Jalan-Jalan, Go Kill! Saat ini kami berada di sebuah desa di atas laut yang berada di desa Torosia, yang ada di Gorontalo. Di Indonesia, ternyata ada kampung suku Bajo yang berada langsung di atas laut. Di sini, tidak ada motor maupun mobil. Satu-satunya akses keluar masuk di kampung ini hanya menggunakan sampan. Dan semua aktifitas warga di sini dilakukan langsung di atas laut. Bisa kau bayangkan, berbagai ikan warna-warni ada di halaman rumah. Di sini juga tidak perlu takut kelaparan, karena cukup memancing saja, ikan begitu berlimpah. Dan inilah petualangan Jajago dalam menjelajah desa Torosiaje, kampung Bajo penuh kajaiban di atas laut Sulawesi. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton! Pada episode sebelumnya, kami melakukan perjalanan dari Tol Boli menuju ke Santigi di Sulawesi Tengah. Perjalanan terasa begitu menyenangkan, karena view di kiri kanan begitu indah. Dan kami juga disambut dengan ramah oleh warga lokal yang juga merupakan Badaboy. Di sini kita juga sempat menikmati makan di tepian jalan yang langsung menghadap ke pantai. Dan setelah perjalanan hingga malam hari, kami pun memutuskan untuk menginap di SPBU dan numpang mandi untuk merehatkan badan kami setelah perjalanan panjang. Setelah tidur jenyak di dalam keperfan, inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi, Badaboy! Kamu bisa kita di Jajago jalan-jalan? Jalan-jalan? Oke, bakal aku lagi tunggu air lah. Kok mau aku tumpang lah? Pagi-pagi, kau udah dengar omenan bini kau, artinya hari ini pasti bagus. Kalau Riana pagi-pagi nyanyi, nah itu biasa tuh malam hujan. Nah, kalau dia pagi-pagi marah-marah gini, woi, pasti hari ini banyak rejeki. Halo, my sunshine. Halo, aku lagi tunggu air, dia. Halo, Mak. Kena marah lagi. Oke, tengok dia ngapain, yuk. Tadi surah aku isi air dingin, sekarang surah aku ngomong kok tumpang kalau nganti. Enggak, ngamok-ngamok. Kan cancik pagi-pagi. Cancik, cancik. Ih, canciknya. Gimana rasanya mandiri SPBO? Asik. Ini air dingin, enak. Tak, kan? Enak. Selalu kerja, sayang. Aku mau liatkan dulu. Aku liat ke sini, langsung terbakar. Oh, iya, gini. Ini pagi hari agak gila sih cuaca. Memang selalu ya, Sob. Pokoknya cuaca disepangnya Sulawesi itu tiap pagi kalau udah jam 8 langsung udah teringnya sampai rasanya pengen langsung jalan. Woi, penuh. Nah, kau, kau lah, kau lah. Kita tidur dengan view sejuta dolar. Bentar, dia keras sikit nih, boy. Wah. Boy, yeah. Ciel lah. Happy Keeper Fan Life. Mantap kan view-nya, boy. Jadi entah kenapa dua hari ini aku tidur tuh kayak pinggangku sakit. Tumben-tumbenan, tak tahu kenapa. Sama itu, apa, semalam itu ya, mohon maaf banget untuk pada boy ya, yang datang ke keperfan kita jam 11 malam ya. Kita tuh udah sekarat ya, itu sudah jam tidur harusnya. Jadi kita gak bisa banget keluar buat foto-foto, karena kan kita udah bikin mode tidur dan udah cukup berantakan lah. Jadi ya, sorry banget gak bisa turun buat foto-foto ya. Dan juga untuk pada poin yang lain juga, kalau mau kita foto-foto gitu ya, itu di jam-jam kayak jam normalnya orang, aktivitas lah ya. Nah, kita sampai jam 9 malam masih oke, cuma kalau jam 11 malam ke atas. Jam 10 udah jauh-jauh capek. Sama kalau ada yang pagi-pagi banget, ya jam 5 pagi, jam 6 pagi ketok pintu, mohon maaf. Kita gak bisa. Karena kita menandang tuh butuh rehat ya. Jadi kemarin aku juga udah hitung-hitung sih, maksudnya tuh, saya coba hitung. Rata-rata jajago itu, untuk perjalanan cocoknya tuh berapa. Jadi rata-rata itu adalah 200 kilo sehari. Dan itu tempuh kami sekitar 9 jam. Jadi 9 pagi sampai 6 malam. Soalnya kita kalau jalan itu kan gak cuma jalan ya, kita harus nerekam. Satu, dua, di biasa Riana turun buat nerekam mobil. Kita harus berhenti lagi buat ngedrone. Jadi kita kan sekalian menikmati perjalanan dan menikmati konten yang bagus. Halo, ada yang datang lagi. Ada lagi yang datang. Tidak jago. Oke, yuk selfie. Ngomong kok, Pak? Silahkan. Ini ada sikan nih, bentar. Oleh-oleh. Ini khusus buat yang ketemu. Oke, thank you ya. Om, thank you banget. Thank you. Siap. Terima kasih banyak, Om. Siap juga, ketemu lagi ya. Oh, Pak Foto. Yuk, silahkan. Sini, saya fotoin ya. 3, 2, 1. Tuh, dan akhirnya kita memulai hari kita ya. Perjalanan kita, tempatnya. Karena hari dari mulanya tadi. Woy, gila. Ini pagi hari yang heboh ya. Sulawesi keren ya, Bebe. Apa itu? Pagi-pagi udah ketemu orang. Setiap hari kita pakai di mana. SPBU pun bisa sampai ramai banget. Iya, ramai banget ya. Ada yang pagi-pagi lah. Ada yang subuh-subuh lah. Mantap, sih. Thank you, Baden Boy Sulawesi. Atas keramahan dan kemuliahannya. Mari kita bergerak menuju ke tujuan kita. Sebenarnya agak gimana gitu ya. Kan biasa kita bawun pagi lalu kerja kantor itu ya. Ini tuh bawun pagi langsung jetir. Jadi kantornya aku tuh ini. Perjalanan tuh kantor aku. Ini tuh kayak mimpi aku jadi kenyataan. Di hari kerja, ya, Senin Selasa. Normalnya tuh kita bangun pagi udah mulai kegiatan kerja di mana. Dan kita bisa perjalanan. Keren sih. Serius. Tapi kalau kalian nanya ya. Aku udah pernah ngitung sebenarnya. Biaya hidup di perjalanan itu. Sepertinya kalau dihitung ya. Itu nggak mahal-mahal banget. Karena ini perjalanan ya. Bukan liburan-liburan kayak kita ke Bali. Enggak. Kayak kemarin aja. Dua hari ini aku hitung ya. Pengeluaran gue itu buat makan. Itu cuma sekitar sos ribu. Karena kita cuma satu kali makan. Lalu sisanya tuh ada beberapa yang dikasih makan sama the boy. Kayak jadi hemat kan. Lalu tuh nggak ada lagi. Karena kita nggak ada hiburan apa. Paling cuma isi bensin. Bensin ya untuk sekitar tinggal ini lumayan ya. Tapi kan nggak ada bayar listrik. Nggak ada bayar air. Karena aku pernah hitung-hitung. Sebenarnya ya tinggal di rumah sama tinggal di perjalanan. Harganya mirip-mirip. Hitungnya mirip-mirip. Kau lihat di peta boy. Di depan kita nih. Kita langsung masuk ke arah laut. Apa maksudnya nih? Ada jalan-jalan laut kah? Jembatan kah? Ini laut loh. Di Google Map. Kita lagi berada di tengah lautan. Tapi kalau kau lihat di depan. Itu masih jalan raya. Jadi. Apa maksudnya nih boy? Ada yang tahu? Dia menemukan ini dari web. Oh thank you. Kau bisa ngomong juga. Gila. Canggih. Google tuh. Apa gitu ya? Apakah ini jalan dulu lautan? Atau latar dulu jalan? Oh ini laut nih. Iya sih. Aku tahu itu pantai. Nggak pantai juga. Pasir kok. Ini tuh ya. Apa? Maaf saya nggak update. Nggak tahu deh. Pukir jalan. Boy. Aku baru pertama kali liat sapi tuh kayak dorong gerobah gitu. Biasanya kerbau kan? Lucu banget. Jadi tuh satu gerobah tuh kayak dua sapi dorong gitu. Itu sapi nggak kerbau? Sapi. Kerbau kalinya? Sapi, beb. Nggak tahu lah. Kerbau kayaknya nggak gitu deh. Kemarin kita lihat di Toraja. Nanti nanya pada Boy lah. Eh, tapi kenapa sapi ada tanur ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi bukannya mirip sapi. Aku mau minta sapi tarik bantu Masuki. Biar keren sikit. Ya, ya. Perin ditanyakan. Wah, nggak mundur. Di sini tuh jalan sempit banget. Lalu bergelombang gitu kan. Dan jalannya nggak rata. By the way, John. Di atas merayap. Iya, dia merayap. Dia tuh ada, kemudian di depan itu ada mobil angkutan besar banget. Lagi pelan. Jadi tuh aku nggak mau dibekang dia. Mending aku tunggu di situ dulu bentar sampai yang lewat. Belah pelan, John. Jalannya nggak rata. Ah, depan akan keran. Lonjay. Ada datar nggak? Depan datar. Depan ada datar tuh. Nggak ada datar. Waaaaaah! Kak Son nengah nih, Kak Son. Takut apa ada orang? Ganti. Waaaaaah! Anjay! Sorry, Bang. Bukan mau nyelip, Bang. Kalau aku berhenti, bisa naik lagi, Bang. Oke, jadi setelah melewati tanjakan yang cukup ekstrim. Untungnya nggak panjang-panjang banget ya. Sisanya kok akan dihadapi yang turunan yang cukup ekstrim juga. Jadi, aku compare ya. Kan kita udah lihat tiba-tiba tanjakan di Sulawesi Selatan. Oke. Contoh kayak Enrekan atau Raja udah. Kemudian Sulawesi Barat itu ada kayak Tapalang. Yang arah ke Mamuju. Kemudian di Sikmar kita lewati yang kebun kopi. Dan terakhir tuh ini yang Santigi. Menurut aku Santigi yang paling berasa. Untungnya lewat dan selamat. Kenapa berasa? Karena dia tuh sempit jalannya. Udah sempit, jalannya begini-gini loh. Begulombang. Lalu dia tuh nggak rata. Jadi, untuk tipe mobil kayak kita muatan ini. Kan butuh, apa, momen untuk buat nembak itu ya. Itu nggak bisa nembak. Dan kalau di depan kau ada truck gagal nanjang. Mobilnya berhenti mendadak. Tipe mobil kayak ini. Dan kayak Grandmark yang sebelumnya. Yang 1000 Rp. itu semua sama polanya. Bensin apalagi. Tidak bisa tuh stop and go. Ditanya nggak bisa. Harus turun dulu. Aku udah tanya beberapa sopir muatan yang ngomong sama. Kalau kami bawa sawit bang. 2 ton misalnya gitu kan. Di tengah-tengah tanjakan tidak berhenti nih. Nggak bisa. Harus turun dulu. Dan tipewan parah. Jadi, kau tuh tanah pada depan tuh ada siapa. Tipe tipewannya tuh bentuknya kayak 8 gitu. Kita berhenti sebentar setelah tanjakan santigini. Karena tadi kami kan gebetu-guntur. Aku mau lihat kondisi basuh gitu macam mana. Cak mana? Kalau lihat, sampai penutup ini sampai terbang. Hah? Gue nutup wasafel. Nutup wasafel lompat? Iya, lompat. Alamak, sebuah orang jatuh. Iya lah. Botol. Alamak, suplemen jatuh. Karena... Karena gondukan, kau bangin nggak? Setinggi apa gondukannya gitu? Tadi gondukannya kan goyang kiri kanan tuh. Gila, terbang-terbang. Roboh! Mak, gantung kita, jatuh semua. Gila, gila. Roboh, bang. Roboh, bang. Kau tau nggak? Ini botol minum lu terbang. Terbang? Karena ada di sini, John. Dan nanti lagi aku tuh. Oke, kita sampai ke daerah lambunuh kayaknya. Dan ini ramai banget. Ada apa ini ya? Ada apa ini, boy? Kok ramai sekali? Oke, tapi yang menarik adalah jalan setelah selesai dari si Santigi. Udah gede-gede dan mulus ke dalam jalannya. Very recommended. Semoga bitur sampai ke Lontalo ya. Oke, sekarang kita lagi isi bensin. Pertama di SPBU Mautong. Kita total 258 kilo. Dan kita isi full tank itu 400 ribu rupiah. Pertama. Dan sekarang kita akan lanjut lagi satu jam menuju Torsi Aceh. Akhirnya kita meninggalkan sul tank. Dan sekarang kita lagi ada di povinsi Gorontalo. Thank you banget Sulawesi Tengah ya. Untuk menemani kita. Dan kita masih tempat baru. Dan kita masukin Gorontalo dengan penuh kejutan ya. Disambung dengan polisi. Untungnya... Tadi agak dedekan sih. Rupanya ada salah satu mereka yang penonton. Aku kira aku bakal dirahsi ya. Thank you untuk keramahan polisi-polisi di sini. Dan mohon izin ya. Memasuki provinsi baru. Yaitu Gorontalo. Let's go. Let's go. Kondisi jalan memasuki Gorontalo. Ternyata bagus. Dia memang gak selebar yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk asfaltnya oke. Dan ngepas untuk dua mobil gede. Ya masih layak lah ya. Semoga menuju ke arah atas. Akan lebih bagus jalannya. Dan aku juga baru tau ya. Selama aku kira. Gorontalo itu masuk provinsinya Sulawesi Utara. Tapi pas Riana kita cek di gerbangnya itu. Tulisannya adalah provinsi Gorontalo ya. Bener. Tulisannya provinsi Gorontalo. Tapi udah termasuk sulut. Gak tau lah. Geografi aku tuh ancor dulu. Kami anak IPAM, anak IPS. Ngombong gitu ke. Lalu sombong gitu anak IPAM. Daripada aku menghapal kamu pantai. Aku pergi. Lebih gampang. Terasar anak mata duitan. Kan gitu kan anak mata duitan. Gak tau lah. Anak IPS tuh. Eh iya ya anak IPS juga ya. Anak IPS tuh sibuk belajar biologi. Eh udah lah. Setelah melalui jalur poros utama provinsi Gorontalo. Kita bakal ngambil ke arah dalam. Untuk masuk ke daerah wisata Torosiaje atau Torosiaje. Dan jalannya ya kecik dan agak berubang dan agak rusak. Selayaknya tua wisata gak dalam. Kita akan muncul ke Dermaga sekarang. Dan akhirnya kita sudah tiba di daerah yang namanya adalah Dermaga Torosiaje Beb ya? Iya. Nah dan kita disambut dengan Maria. Hai. Saya agak bingung ya budaya dari mana. Sejak kapan tuh anak-anak kalau datang ketemu kita tuh minta uang. Itu tidak boleh dibiasakan menurut saya ya. Karena nanti itu malah jadi kebiasaan buruk. Oke. Kalau mending saya beli barang dan bagi-bagi. Dibandingkan saya kasih uang kan anak-anak. Itu nanti mengajarkan mental yang tidak benar. Iya. Nah kondisi dalam Mbak Suki itu berantakan. Kok bergeser? Kita mau packing barang dulu ya. Dan sekarang kita sedang berangkat menuju ke Dermaganya Torosiaje untuk penyeberangan. Ini kondisi jembatannya. Ini barang-barang yang kita bawa untuk petualangan di pulau. Iya. 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 Riana anak petualangan. Benar lah. Eh eh. Benar lah. Oke. Jom. Eh besar ya. Ini kapalnya gede banget aja itu. Kapalnya ya. Ini kapalnya gede banget. Ini kapal manjing ya Pak? Di luar dugaan. Kami sangat penasaran dengan kampung suku Bajo yang dibangun di atas laut. Karena kampung ini benar-benar terpisah dari daratan. Dan akses satu-satunya untuk keluar dan masuk kampung ini hanya bisa menggunakan kapal atau sampan ini. Sepanjang perjalanan, amparan mangrove begitu memanjakan mata kami. Setelah itu, kami langsung disambut dengan deretan rumah yang berdiri kokoh di atas karang teluk Tomini. Di sini begitu damai, tidak ada debu, tidak ada polusi. Barang-barang aman, Pak? Iya aman. Oke deh. Alamak. Alamak. Terima kasih banyak dan selamat datang di Torosiaje. Inilah penginapan kita selama beberapa hari ke depan, namanya Kabana in Resort Torosiaje. Gila, cakep banget. Di luar ekspektasi aku. Aku kira ini cuma kampung biasa kan, kampung kayu. Tapi Teta, cakep. Aku suka. Ini bakal jadi kebahagiaannya si John buat beberapa hari ke depan. Di depan bisa duduk, langsung mancing coy kulit. Nyamplong John! Tak bisa berenang lu. Gila, di ujung sana masih ada satu rumah tuh. Tapi nggak tahu itu rumah apa ya itu ya? Rumah nelayan kah? Rumah terapung kah? Oke, banyak pertanyaan kalian kah? Simpan pertanyaan kalian yang akan kita jawab di sini. Oke lah. Gila, lautnya biru banget. Jernih banget. Dan sekarang kita mau coba melihat-lihat dulu. Jadi penginapan kan di sana. Tapi itu untuk makannya itu di tempat lain. Nah, untuk makanannya dan segalanya, kita akan berhubungan dengan Ibu Una. Ibu Una, siap. Kok kayak bulu babi sini ya, Bu ya? Berarti ini penginapannya Ibu Una. Oke, semantap. Ini nih penginapannya nih. Kemberadaan suku Bajo atau Bajau yang berada di desa Toro Siaje ternyata sudah ada sejak tahun 1901. Adapun nama Toro Siaje itu diambil dari kata Toro yang berarti Tanjung dan Siaje yang berarti Pak Haji. Ternyata diketahui lebih lanjut bahwa Pak Haji yang dimaksud bernama Patah Sompah yang diyakini sebagai orang pertama yang mendiami Tanjung ini. Beliau merupakan orang dari suku Bajo. Itulah yang menjadi asal mula desa ini disebut dengan Toro Siaje. Suku Bajo terkenal sebagai nelayan ulung dalam mencari ikan, menyelam dalam waktu lama tanpa alat bantu. Dan mereka memiliki kemampuan untuk melihat tanda alam untuk mengetahui berbagai hal. Selain itu, masyarakat suku Bajo semakin terkenal karena mereka tinggal di perkampungan di atas air. Pada awalnya, di perairan Toro Siaje ini hanya terdapat 4 buah rumah. Sementara warga suku Bajo lainnya masih tinggal di atas rumah perharu secara nomaden alias berpindah-pindah gitu. Dan baru setelah itu, pelang-pelang warga mulai membangun pondok mereka di atas laut. Dan mereka berpindah dari tinggal di atas perharu menjadi tinggal di atas rumah kayu di atas laut ini. Luas keliling perkampungan suku Bajo ini sekitar 3.000 meter persegi. Dan di setiap rumah terhubung oleh jembatan kayu selebar 2 meter yang masing-masing mereka beri nama jalan. Profesi utama warga suku Bajo adalah nelayan. Dan beberapa di antaranya juga berupa tukang perahu dan juga tukang kayu. Di kampung ini tidak ada motor maupun mobil. Perahu menjadi transportasi utama untuk 441 kepala keluarga yang tinggal di desa ini. Bu, berarti sering, Bu, orang sini barang jatuh ke laut, Bu. Kita jemur baju, nih. Mulai-mulai jatuh ke laut baju kita. Hampir semua hunian warga desa Torosiaje terbuat dari kayu dengan fondasi dari batang pohon yang cukup besar dengan ketinggian 3 hingga 5 meter dari atas permukaan laut. Selas keliling. Ini lucunya. Jadi selas jualan barang atau pakai kue kapal? Oh, pakai kotak-kotak. Kalau hujan selesai lah, Bu. Selesai. Cepat angkat ke atas. Oh, cepat-cepat mengungsi? Iya. Lucu, ya? Ini rumahnya Tante Una. Iya. Ada jual kosmetik di dalam. Enggak dong. Wuih, cakep. Ini ada warung, nih. Di Torosiaje, nih. Oh, ada ATM juga bisa tarik duit, nih. Canggih, ya? Ini tidak ada socrin. Pakainya daya. Daya. Beri apa lagi untuk cuci baju kita? Ini doang. Ini pewangi. Sama hati, sih. Ya, wis. Nah, jadi aman, nih. Bisa tarik tunai, tuh. Oh, mewah banget. Uh. Ini satu-satunya untuk makan. Ada, beberapa. Oh, beberapa. Ini makanan pertama kita di Torosiaje. Dan ini namanya... Gak tau gak, tadi kami pesannya ikan baronangko. Kayaknya ini ikan batu, kata si Jon. Ikan batu itu kayaknya katanya ikan karang. Aku pun bingung. Kayak kerapu, mungkin kerapu, mungkin bukan. Oh, dia tuh kayak sirimnya tanyam banget gitu loh. Ada yang tahu apa arti ikan batu dalam Sulawesi? Awalnya Riana gak banyak makan. Karena dia takutnya ini tuh ikan yang keras. Kayak batu. Jadi satu porsi gini, ini 45 ribu. Iya. Udah plus nasi dan plus... Apa ini? Kangkung. Kangkung, kah? Kangkung. Bukan, Pak? Kangkung, kah? Kayam, kah? Kangkung laut kali. Tidak tahulah. Makan. Makan. Udah lapar ini. Lirau ditaan manis. Ayo, apa bahasa bajunya makan? Nyinta. Ikan, apa bahasa bajunya? Ikan. Daya. Jadi kalau makan... Nyinta. Naya. Nyinta. Nyinta daya. Nyinta daya. Makan ikan. Dan dengan ini, berakhir sudah episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak aktivitas yang mau kita kerjakan. Namun namanya editing video masih butuh proses. Jangan ketemu di episode minggu depan ya. Thank you buat kamu udah nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Dadah. Eh, masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi di Jajago dan punya hak untuk akses pada video-video khusus. Contohnya seperti... Behind the scene, keseharian kita. Dan juga hal-hal yang gak bisa kita ceritakan di konten biasanya. Suka dukanya dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tau itu ke orang-orang khusus aja, Boy. Dan kita jangan mau ucapin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan semuanya biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah! Dadah! Dadah!